Salah satu cara untuk membuat copywriting dengan lebih efektif dan efisien adalah menggunakan bantuan dari AI. Pertanyaannya adalah, mungkin kamu di sini sudah menggunakan AI, tapi kamu belum tahu bagaimana caranya mengoptimalkan AI. Jadi di video ini saya akan praktik langsung dan menunjukkan bagaimana cara saya menulis copy menggunakan AI. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi tonton bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id. Jadi, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa praktik menulis copy menggunakan AI. Jadi itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi, AI kali ini saya akan coba menggunakan chat GPT seperti biasa yang umum sering digunakan. Dan saya akan langsung masuk ke layar network saya, teman-teman. Jadi ini chat GPT. Dan kita sudah bahas, teman-teman, tentang PROM. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah tahu video kita yang sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana caranya mengoptimalkan AI, teman-teman, dengan bantuan dari PROM. Tapi saya akan coba langsung diimukan, teman-teman, bagaimana caranya saya biasanya menggunakan bantuan dari AI untuk menulis copy. Jadi kebetulan saya sudah ada satu studi kasus. Yang mana, bayar personal kita kali ini, kita akan coba menulis copy, teman-teman, dengan bantuan AI. Untuk produknya adalah hukum mainan anak. Dengan ini target bayar personanya seperti ini, pulisa, usianya segini, jenis selamanya segini, pekerjaannya, masalahnya ini, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh produk kita. Yang mana ada dua fitur sama manfaatnya. Nah, kebanyakan teman-teman, orang menulis copy menggunakan AI itu kayak gini, misalkan. Ini saya coba ya. Bisakah Anda membuatkan saya copywriting? Oke. Nah, kita lempar nih semuanya. Oke. Biasanya juga kadang-kadang orang itu kalau menulis copy dengan bantuan AI itu tidak dikasih brief secara detail. Ini kan kita punya, kita cukup detail ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Copywriting dengan brief sebagai berikut. Oke. Kita akan coba paste semuanya, teman-teman. Dan kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Ini saya akan tunjukkan sebelum menggunakan prong. Oke. Oke. Nah, kita akan coba lihat hasil copywritingnya seperti apa. Oke. Kita akan lihat sebentar ya. Oke. Degenerating. Nah, saya nggak tahu teman-teman biasanya menulis copy menggunakan AI kayak gimana. Ya. Tapi nanti saya akan coba menunjukkan yang biasanya saya gunakan. Oke. Nah, ini kalau kita review dulu, teman-teman. Jadi, judulnya adalah waktu berkualitas bersama si kecil dimulai dari sini. Oke lah ya. Masih oke ya. Tapi kan kita nggak tahu nih, mini medianya kayak gimana dan lain sebagainya ya. Hai, Ibu Lisa. Kami paham betul seberapa sibuknya peran Anda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dengan cinta. Oke. Seringkali sulit untuk mengatur waktu dengan si kecil, terutama dengan tantangan modern seperti memberikan gadget agresi kecil lebih tenang. Tapi tahukah Anda tidak semua waktu bersama harus sulit diatur. Oke. Fituran manfaat yang luar biasa jangan biarkan kepercayaan salah seperti anak jaman sekarang memang begini. Matasi momen indah Anda. Oke. Ini mungkin ada beberapa kalimat dan diksi yang menurut saya sih oke ya. Nah, saya akan coba teman-teman dengan versi saya ya. Gimana caranya agar copywriting teman-teman lebih optimal. Ya. Yang pertama, kita harus memposisikan dia dulu untuk menjadi seperti apa. Contoh. Silakan atau coba tulis ulang dengan brief yang sama. Tapi dari sudut pandang copywriter expert dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Pastikan juga kamu menulis copywritingnya untuk media FB ads misalkan dengan formula AIDA dan maksimal 4 paragraf saja. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman melihat perbedaannya dengan prompt saya sebelumnya. Kalau prompt saya sebelumnya, saya kan hanya minta mereka buatin copywriting. Dan hasilnya ya seperti ini. Oke sih, tapi kan ini agak kepanjangan. Ya, bukan agak kepanjang sih. Sangat kepanjangan banget. Mengatakan itu kamu bisa buatnya lebih spesifik. Contohnya kayak gini. Minta dia. Yang pertama ya. Biasanya saya pakai. Minta dia untuk menjadi seperti apa. Karena kalau kamu minta AI-nya untuk menjadi seperti apa, kualitas jawabannya akan berbeda. Dan kamu harus kasih dia kayak apa? Deskripsi. Apa sih? Kayak kualifikasi ya. Jadi misalkan medianya apa, formulanya apa, berapa paragraf itu harus ada. Nah ya. Kita akan coba buat review ulang dengan prompt seperti ini. Oke. Ini lebih dari 4 paragraf ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini. Saya akan coba tulis ulang. Jadi saya tidak pernah mentah-mentah untuk AI yang dibuat. Apa copywriting yang dibuat oleh AI. Kita akan coba paste dulu semua ya. Jadi biasanya saya akan terangkai lagi teman-teman. Ke beberapa part. Dan saya akan coba lihat mana yang bagus, mana yang kurang. Transformasikan waktu bersama anak menjadi pengetulangan edukatif. Agak lebay sih menurut saya. Oke. Coba kita lihat. Oke. Misalkan saya mau pakai outline ini aja. Untuk isinya, saya akan coba buat seperti ini. Saya percaya. Anda pasti tahu bahwa waktu bersama masih kecil adalah investasi yang berharga. Namun bagaimana jika saya katakan ada cara untuk mengubah setiap momen menjadi petualangan belajar yang luar biasa. Memperkenalkan. Ini sebenarnya lebih cocok di ini sih. Kalau Facebooknya sepertinya tidak cocok ya. Solusi pintar untuk ibu rumah tangga modern. Dengan lima permainan interaktif dalam satu buku. Bukan hanya iburan. Tapi juga pembelajaran yang terlupakan untuk si kecil anda. Oke. Ini dibuang aja. Ini agak error kayaknya. Oke. Bentar. Saya akan coba buat sesingkat mungkin ya. Empat paragraf kan. Klik link di bawah. Klik link di bawah. Saya akan coba review ulang ya. Biasanya kalau saya sih untuk iklan Facebooknya. Biasanya kemasa singkat ini. Oke. Kita coba kasih emoticon. Ini contoh ya. Waktu berkualitas bersama masih kecil dimulai dari sini. Saya percaya anda pasti tahu bahwa waktu bersama masih kecil adalah investasi berharga. Namun bagaimana jika saya katakan ada cara untuk mengubah setiap momen menjadi petualangan belajar yang luar biasa. Ini agak lebay sih menurut saya. Bentar. Ada cara untuk mengubah setiap momen. Menjadi lebih menyenangkan. memperkenalkan buku mainan eksolusi pintar untuk ibu rumah tangga modern. Bukan hanya satu buku. Kita kasih. Kayak gini boleh juga ya. Emoticon gini. Nah biasanya teman-teman kalau saya untuk buat headline, untuk buat copy. Kamu boleh pakai AI, boleh. Tapi jangan di dalam mentah-mentah. Jadi kalau teman-teman lihat dari yang seperti ini, ini kan nggak saya langsung copy paste. Jadi kita ambil intisarinya teman-teman dan kita langsung ubah. Jadi kita ATM ya. Amati tiru modifikasi. Jangan ATP. Amati tiru plug. Makanya teman-teman itu penting banget untuk teman-teman menguasai ilmu dari copywriting sendiri. Jadinya seperti ini kalau dari saya. Dan teman-teman bisa bandingkan dengan hasil dari AI dan hasil dari yang saya buat. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga memberikan teman-teman gambaran. Gimana caranya teman-teman mengoptimalkan AI khususnya untuk menulis copy. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset kisismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.